Pasca terjadinya bom bunuh diri di pintu masuk Gereja Katedral Makassar, aparat kepolisian Mapores Polewali Mandar, Sulawesi Barat, langsung melakukan pemeriksaan sejumlah kendaraan yang masuk ke wilayah Sulawesi Barat di perbatasan. Aparat kepolisian gabungan Mapores Polewali Mandar dan Polsek Binuang langsung menjaga ketat perbatasan Sulsel-Sulbar. Tepatnya di Desa Paku, pasca terjadinya bom bunuh diri di Makassar. Seluruh kendaraan yang melintas baik kendaraan pribadi, mobil angkutan umum, ataupun kendaraan roda dua diperiksa aparat kepolisian. Razia yang dipimpin langsung Kapolres Polewali Mandar AKBP Ardi Sutriono bahkan memeriksa semua barang bawaan, pengendara, dan penumpang secara ketat. Selain menggelar razia di perbatasan, aparat kepolisian juga akan menggelar razia di rumah-rumah ibadah. Gereja yang akan melaksanakan kegiatan ibadah dalam waktu dekat ini juga akan dilakukan pengamanan secara ketat. Razia ini sendiri digelar untuk mengantisipasi dan mempersempit ruang gerak pelaku aksi teror, pasca terjadinya bom bunuh diri di Makassar yang menyebabkan korban belasan orang. Jadi Polres Poleman memakai penyebaran berkaitan dengan pasca bom bunuh diri di Makassar. Karena kita wilayah perbatasan, kita sendiri dengan Polman, dengan Sulawesi Selatan, kita melakukan penyekatan-penyekatan. Siapa tahu, mungkin ada orang-orang yang digunjai dari masuk ke dalam wilayah Sulawesi Barat ataupun keluar dari Sulawesi Barat. Adapun kita juga melakukan supaya-upaya juga melakukan pengamanan-pengamanan gereja. Diketahui wilayah Polewali Mandar merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Tak hanya itu saja, jalur lintas barat Sulawesi juga merupakan jalan yang menghubungkan tiga provinsi yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Rencananya razia akan digelar hingga beberapa waktu ke depan dengan sasaran kendaraan yang melintas dan mencurigakan. Dari Polewali Mandar, Huzer Zainal, Ainews, melaporkan.